Halo, Assalamualaikum, kembali lagi di video The Car Vlog Hari ini kita kembali ke Exitos Kita bakal update perkembangan proyek Ranger Boso Nah, ini dia, udah ada di sini Jadi, sebelum mungkin kita ngobrol sama Herky Gue kemarin udah sempat ngasih tau di video sebelumnya Bahwa Ranger ini udah diganti Gardan Solid Pake, punyanya VX ya Land Cruiser seri 80 Sementara, buat si suspensinya Ini gue pake Iron Man Nah, tapi sebelum kita ngolong, ngebahas lebih lanjut Ini kita akan ngeliat dulu videonya Waktu kemarin, gue ngambil suspensi Iron Man-nya ke Forest 4K Limpa Kita liat dulu videonya Oke teman-teman, gue udah nyampe di Forest sekarang Atau di tempat yang biasanya disebut Indonesia 4WD Center Sebelum ke dalam, buat kita ngambil suspensinya Gue pengen kasih liat, ini ada salah satu mobil Forest yang baru aja jadi ya Baru aja nyampe nih di sini Yaitu sebuah Ranger yang T6 Single cabin Tapi bagnya udah diganti, pake bag yang aluminium Dan modelnya ini model yang flat deck ya teman-teman Ini ganteng banget sih Terus yang gue suka Style untuk si lampu sorotnya Klasik Dia masih menggunakan yang model halogen Empat biji, gede-gede gitu Jadi ngingetin gue ke mobil-mobil baha ya Jadi gue ngeliatnya kalau dibandingin sama yang lain Yang mungkin udah kebanyakan LED light bar Ini style-nya klasik dan sampai sekarang tetep keren sih Tenang aja, ini akan kita review nanti Gue gak tau nih videonya udah keluar duluan atau belum Tapi kalian bisa cek videonya ya nanti ya Ini dia teman-teman Jadi yang gue ambil Ini ada 4 piece shock breaker Sama ada 4 piece juga untuk yang pair-nya ya Kita ngeliat yang shock breaker dulu teman-teman Shock breaker-nya gue ngambil Ironman yang Foamcell Pro Dia ada yang Foamcell biasa, ada juga yang Pro Ya bedanya emang lebih ke arah urannya ya teman-teman ya Ini coba gue kasih liat satu di sini Nah ini dia Dia untuk si bodinya juga lebih besar Terus si pistonnya juga lebih besar Dan jenisnya twin tube Lumayan sih bobotnya Gede juga ya, bendut Nah kalau shock breaker ini yang gue ambil punya depannya dari Land Cruiser 80 Sementara untuk yang duanya lagi Gue pake punya belakang dari Fort Ranger Dan juga itu berlaku untuk si pair-nya teman-teman Pair depannya nih gue pake punya Land Cruiser 80 juga Ini naiknya sekitar 4 inch Sementara untuk yang belakang ya Ini dia Gue pake add a lift Jadi dia kan pair-down Cuma pair-downnya ini sifatnya itu tambahan teman-teman Jadi bukan seglondong ya Bukan satu set Jadi kita tetep akan pake si pair-down bawaan dari Fort Ranger Sementara ini akan ditambahin atau diselipin ke pair-down bawaannya Jadi sifatnya penambah lembaran pair-downnya Nah kenapa gue pakenya belang-belang gini Karena emang untuk di yang kaki-kaki depan Gue pertahanin konstruksi seperti di Land Cruiser 80 Itu berarti pair-down plus shock breaker Sementara untuk yang belakangnya Gue pertahanin konstruksi dari si Fort Ranger Yaitu pair-down dan juga shock breaker Dan itu dia kenapa akhirnya yang gue ambil ini pilihannya belang Nanti begitu kita udah pasang Kita baru bisa tau kurang lebih Kayak gimana overall handlingnya Tapi ya kurang lebih sih itu sih teman-teman Ya oke teman-teman Udah masuk semua Saatnya kita buat kembali lagi ke bengkel Gue mau ucapin terima kasih dulu Karsa nih Thank you udah dibantu ya Sama-sama om Thank you Terima kasih Nanti tungguin ya Kalau udah jadi cobain ya mobilnya ya Siap dikembul banget Ini misalnya hari ini sambil silaturahmi juga mau om dito Tapi om dito nya lagi nggak ada di keluar kota Jadi dikemenin sama Arsad Diwakilin Siap Thank you Kalau gitu pamit dulu ya Siap sama om Oke siap Terima kasih Yuk Mario Kita kembali ke bengkel ya Oke Yang punya bengkel lagi beberes Kok mas? Sehat mas? Sehat gitu loh Sehat Ki Sehat Sob I love Japan Anaknya JDM banget JDM banget Hehehe Belum pernah padahal ke Jepang Amin amin Segera kita Berburu apa Ki Disana Ki Banyak Banyak ya Jimny 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 terus ya Jimny terus Nah Ki Jadi kita hari ini Lanjut Ki Ngebahas Ki Ini mobilnya udah Geser ke sini Berarti udah bener-bener berdiri ya Ki Udah berdiri Sekuensi udah jadi Depan belakang Oke Lagi dipindahin ke Area service Buat apa namanya Rebuild garden ya Jadi Sil-sil bearing Semua dicek Si rem-rem juga di Rebuild semua Diganti baru Oke Supaya Sip Berarti Buat proses itu Dikerjainnya di bagian yang service ya Bagian service Itu berarti dimana? Ini Oh disini Oke Ini berarti nanti Posisinya kurang lebih disini ya? Iya Betul Oke Ini karena pas banget teman-teman Abis libur tahun baru Hari ini gue kesini Ini lagi Baru besok ya Mau digesernya Ki Oke Nah ini kan sekarang udah diri nih Ki Kayak kakinya Ini depan sama belakang juga udah Ki? Depan belakang udah Depan belakang udah ya? Kita lihat dulu teman-teman Ini sekarang yang ada Buat velgnya Sementara ditempelin Avantek dulu Ring 15 Dengan bannya Komodo Extreme Ukuran 33 ya Ki ya? 33 33 Ini sebenernya Bannya sama velgnya Sementara aja Ini dari Serigala Militia Ya Ki ya? Yuk Bannya 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 Oh iya Bannya 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 Masih ada Satu set Nah ini dia Yang sekarang Ditempelin dulu Ini mungkin Gue kasih liatin dulu Beberapa fotonya Serigala Militia Pake Bandan velg ini Sambil sedikit Bernostalgia Oke Nah sekarang Dengan udah Pake band 33 Ini kurang lebih Sebenernya Udah mulai Kebayang Sedikit Buat pose-nya ya Bakal Setinggi gimana Tapi nanti Bakal lebih Tinggi lagi Bakal lebih tinggi Karena pake 35 Tapi Ini kan posisi Suspensi depan Sekarang agak Lebih tinggi nih Nah ini Nanti akan turun kan Belum ada penambahan Bumper Winch dan lain-lain Terus Oke Belakang nih Banyak barang nih Di bagnya Oh Banyak barang Sisaan dari Sebelumnya Berarti kalau sekarang Emang lebih Jengat dikit ya Agak lebih jengat Tinggi depan Soalnya itu dia Belum ada Bumper Winch dan lain-lain Nanti Kalau udah itu Baru dia lebih rata Ya Ki ya Oke Sementara kalau buat Mesin sih Kurang lebih Masih sama Kayak kemarin Temen-temen Yang beda Paling Udah dibikin Pipa-pipa Intercooler ya Tapi belum dipasang Kata Mas Rezi Sekarang Jadi Ya mungkin Video berikutnya Nanti begitu Udah kerakit Semua buat mesin Kita jadi Fokus ngolong Di kaki-kaki ya Wah ini dia Garden VX-nya Dia Bagian-bagian Pinggir-pinggirnya Ini udah pada Di last ya Dibuang Apa namanya Dibuangin lagi Ki ya Yang dudukan Standarnya Tapi tatakan pairnya Kita masih pakai Aslinya VX Tatakan pairnya ya Coba kita geser dulu Oke Ini tatakan pair Masih aslinya Sementara Kalau buat yang Bagian Arem-aremnya Kayak makanan ya Arem-arem ini Udah dilepas ya Dibikin baru Tapi ini emang Belum kelar ya Ininya ya Lasannya ya Oke Coba lihat dari Sisi sini Teman-teman Ini dia Arem barunya Dia modelnya Adjustable lagi ya Ini dia Jadi bisa di-stel Dratnya Untuk panjang pendeknya Terus Di bagian yang Sasisnya juga sama Dibikin baru juga Terus Dia yang bagian Dalam Ini dia Nah Ini bagian dalemnya Teman-teman Link arm atas ya Kalau ini kan yang bawah Kalau ini yang Atasnya nih Oke nextnya Apa lagi braiki Yang udah diubah Tyrods Tyrods kan aslinya VX Di belakang ya Oke Yang long tyrodsnya di belakang Drakenya di depan Ini sekarang Diganti jadi Di depan semua Jadi di depan semua ini ya Long tyrod yang ini Terus yang Drakenya yang ini Yang miringnya Ini kan tadi Asli kan kalau VX kan ada di belakang nih Yang ini ya Ini dipindahin ke depan Berarti dibikin Ulang buat ini ya Ini bikin ulang Terus kan Standarnya VX Suka jebol tuh Oke Knuckle-nya Nah ini kita kasih penguat sekalian Yang baut ini ya Ditambahin penguat sekalian lah Oke Biar Tenang Biar lebih tenang ya Jadi Dirubah ke depan Gara-gara Suspensinya berubah nih Yang VX standarnya kan Dia pakai Model radius arm Asliya radius arm Nah sekarang jadi pakai Five link ya Atau multi link Jadi Jadi belakang butuh space Banyak Akhirnya Tyrodsnya pindah ke depan semua Oke Nah ini mungkin buat teman-teman yang Yang Belum tahu Kalau tadinya tuh VX tuh Armnya cuma bagian bawah aja ya Iya Bagian bawah Sekarang ini armnya Ada lima ya Ki ya Ada lima Satu sini Terus yang dua sini Di atas Tiga empatnya yang sebelah kiri Terus yang Kelimanya Penhardt Ini dia Nah Ini yang kelimanya Teman-teman Penhardt ya Atau trackbar Orang bilang Jadi ini dibikin ulang ya Ki ya Iya Penhardtnya juga Oke Nah terus Buat si Ininya Ki Steerhouse-nya ini juga Pakai punya VX juga Pakai punya VX ya Soalnya kan aslinya Kalau di Ranger kan dia Pakai rack steer Independent jadi rack steer Pakainya Karena dibikin solid Gardannya Jadi Ini pakai Rumah steer ya Steerhouse Bawahnya VX juga Ini pitman armnya Atau paha ayamnya Nah ini dia Ke draglink Dari draglink Ke Longterot ya Baru deh Bannya belok nih Oke Ini berarti Dudukan buat si Perkeongnya Ini juga bikin ya Ki ya Iya Ini custom semua nih Sama ini Oh ini buat yang shock ya Buat yang shock Oh sekarang belum dipasang ya Tapi Udah Ada disini Ini kan tadi teman-teman lihat Pas gue masih ada di Forest Jadi pakai yang Pomp cell Oke Ini dia Sama pakai Gardan VX juga Tapi sistemnya dibikin Tetap Kayak Ranger ya Ki ya Aslinya Tetap Dibikin per daun Karena penggunaannya kan Untuk Bawa-bawa beban Berat juga kan Ini udah ada yang ditambahin Berarti ya Ki ya Ada ditambahin atlet Buat nambah lift Liftnya Buat nguber yang depan Oke Itu ada satu yang Di tengah-tengah Teman-teman yang masih Kinclong warna hitam Itu dia tambahannya ya Kalau yang belakang nih Juga tinggal Nambahin shock aja ya Ki ya Tinggal pasang shock Tinggal pasang shock Ini kalau kita mau lihat Dari sisi sini Teman-teman Sisaan pernya sih Sebenarnya bawaan dari Ranger Jadi cuma tambahan Satu lembar yang Tadi sempat Gue ambil dari Ironman itu aja ya Nah sekarang Karena dia pakai Gardan VX Ini berarti floating ya Ki ya Iya full floating Full floating ya Berarti enaknya gimana Ki Kalau misalnya yang full floating Ki Ya Ini sekarang kondisinya Tanpa asroda nih Jadi dia Nggak ada asrodanya aja Mobil bisa berdiri Bisa ngelinding Oh iya Jadi kalau dia Patah atau apa Mobil Ban tuh nggak lepas Ban nggak lepas Terus kita gantinya juga gampang Jadi dalam keadaan Mobil Nggak perlu didongkrak Kayak istilahnya ya Langsung buka baut AC dilepas ya Iya Itu enaknya full floating Tapi sebenarnya full floating itu Kelebihannya tuh Dia Beban asrodanya tuh Jadi Jadi ringan nih Kalau di asroda yang Apa di gardan yang biasa Si asroda itu Nahan bobot kendaraan juga Oke Nah sedangkan Kalau di sistem full floating Dia Bobot kendaraannya Yang nahan adalah bearing Yang nahan bearing Langsung di bearingnya Bukan asrodanya Yang nahan si Beban mobil Iya Oke Jadi asrodanya Cuma nahan beban puntir aja Makanya dia lebih kuat Dan lebih awet ya Lebih awet Kerjanya soalnya Lebih ringan ya PR lebih sedikit ya Oke Ini sekarang emang asrodanya Lagi dilepas ya Lepas dulu Sip Karena ini akan dibongkar lagi Semua kan Dibongkar lagi Di rebuild sama kayak yang depan lah Jadi dicat ulang semua Jadi selain dicat Yang disehatin Disegerin apa aja Kik Kalau dari gardan Bearing Seal udah pasti Bearing Sama komponan rem Gitu Oh rem standar ya Kampas rem segala macem Ini kan juga udah Dia Dis ya Dia udah full disc brake Teman-teman Depan belakang berarti Ya kampas rem ya Empat-empatnya ya Menarik sih Itu nanti akan jadi Fase berikutnya ya Jadi kurang lebih Penampakannya Kalau sekarang Pake ban 33 Segini nih Teman-teman Ruangannya masih jauh Tapi prediksi gimana Kik Kalau nanti pake 35 Tinggi segini Udah aman Udah aman Udah aman ya Oke Jadi kalau nanti Udah pake ban 35 Dia kan udah pasti Lebih tinggi lagi kan Ya abannya Kalau untuk lebarnya Gimana kik Prediksi Lebarnya ini kan Peleknya lebar 7 kan Sedangkan nanti Untuk 35 Rencananya pake Peleknya lebih lebar kan ya Pake yang lebar 8 ya Berarti masih Lebih keluar lagi ya Oke Nah sedikit info teman-teman Jadi Kan banyak nih Yang pake double cabin Terus mereka dibikin Sengaja pengen tampilannya Velgnya keluar gitu ya Banyak kan pake adapter ya Sebenernya kalau misalnya kita Sekedar buat Tampilannya Bukan emang dipake off-road Apalagi berat Kalau adapternya kan Sebenernya cukup kan ya Adapternya sebenernya cukup Tapi kalau disini Karena mau dibikin emang Buat off-road berat Buat kerja berat Buat kerja berat Jangan pake adapter Kita cari velg yang emang Fitmentnya udah Bagus Emang udah keluar ya Emang udah aslinya celong Jadi bukan celong Karena adapter ya Iya Oke Nah nanti Kira-kira pake bannya apa Terus velgnya apa Itu juga Tungguin aja ya Bentar Ya berarti Untuk sekarang Mungkin segitu dulu Teman-teman Ini update singkat aja Tapi alhamdulillah Untuk di mobilnya sendiri Hitungannya udah cukup Signifikan ya Perubahannya Sayang banget Emang gak bisa Ngeshoot pas kemarin Lagi proses ngebangunnya Karena emang Kemarin gue Gak terlalu banyak Ada di Jakarta Banyak lagi di hutannya Atau di atas gunung Jadi kurang lebih Pas gue nyampe lagi Kayak sih Udah berdiri Kayak kakinya Dan mungkin Dan mungkin kalau yang mau nanya Kenapa gue pake VX Kenapa diganti Gardan Batang ya Gardan solid Seperti ini Dan pilihannya VX Karena emang Mobil ini Buat gue pribadi Gak harus yang emang Murni Isiannya Ford semua Jadi Gue ganti solid Dan pake Land Cruiser Karena emang udah terkenal Badak Karena nantinya Emang mobil ini Akan dipake Lebih buat Banyak Gak cuma off-road berat Tapi Kurang lebih Pekerjaan yang cukup berat Entah Buat bisa dipake Rescue nantinya Atau misalnya Ikut lagi ada Off-road ekspedisi Dan sejenisnya Insya Allah Sangat fungsional sekali Karena emang Ya kurang lebih Kaki-kakinya udah Gak perlu mikir lagi ya Udah lebih dari cukup Hitungannya udah Tank Kalau kita pake kaki VX 80 Ya Jadi kurang lebih segitu dulu Temen-temen Tungguin update berikutnya lagi Kita akan lihat berikutnya Begitu Ini besok Mobil ini udah pindah ke sini Untuk mulai diseatin Kaki-kakinya Sebelum nanti Fasenya berikutnya adalah Kita masang Gearbox baru Gearbox dan transfer case baru Udah ada gearboxnya Dan transfer casenya Kira-kira Gearboxnya pake apa juga Kalian tunggu aja Mungkin ada yang bisa tebak Kan mesinnya Prado 1KZ Kira-kira gearboxnya apa Mungkin kalian bisa tebak Di kolom komentar Tapi Yang jelas Mungkin kalian gak akan nyangka juga Gue pake Transmisi apa di mobil nih Oke Terima kasih yang udah nonton Ini videonya Ini campur-campur Ala Mas Sony Campur ala JJ juga Karena tetep ngeliatin muka Ya mohon maaf Kalau ada goyang-goyang Atau videonya Ngeliatinnya agak Kurang-kurang fokus Semoga tetep Bermanfaat video Oke Sehat-sehat Buat kalian semua Assalamualaikum 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 Assalamualaikum